Halo selamat siang hari ini saya mau bercerita tentang salah satu pusaka Dayak khususnya Dayak Oddanum suku Ngaju Kalimantan Tengah yang disebut dengan duhung tulisannya dohong dibaca duhung jadi duhung ini senjata khas suku Dayak Ngaju pada zaman dahulu dan duhung ini diperkenalkan pertama kali atau diciptakan dari kisah raja bunuh raja sangen dan raja senyang asal-masal dari situlah duhung tercipta dan cerita tentang ketidakabadian raja bunuh di bumi nanti kita khusus membahas kisah raja bunuh raja sangen dan raja senyang kembali ke duhung ini konon sebelum terciptanya senjata mandau seperti sekarang di Kalimantan Tengah khususnya Dayak Ngaju meyakini senjata pertama mereka adalah duhong jadi terkisah juga di jaman tambun dan bungai yang mana ceritanya mereka berperang dengan raja Filipina pada saat itu jadi duhong ini berupa senjata tikam yang panjangnya satu kaki atau lebih berbentuk seperti mata tombak cuma dengan setting yang khusus jadi tidak sektamerta tombak itu bisa dibuat duhong karena duhong ini ada kriteria pada zaman dulu digunakan untuk berperang kalau sekarang digunakan bukan hanya untuk ritual yang dipakai kepala adat dan pengembangan dari duhong ini sendiri eh menjadi senjata yang lain yang bernama mata bayu jadi mata bayu ini perkembangan dari duhong itu sendiri yang menjadi mandau jadi bentuknya sama seperti mandau berhulu cuma bilahnya tetap seperti duhong dan bermata dua atau mata bayu jadi beberapa sup suku Dayak di Kalimantan Timur menggunakan senjata tipe ini nah ditemukan di suku budaya Kayan dan benwak juga menggunakan mata bayu ini kemungkinan mereka terinspirasi dari eh senjata orang maju atau danum jadi duhong ini termasuk senjata paling tua yang ditemukan di Kalimantan mungkin seperti senjata biasa yang ada di Jawa yang bisa yang biasa disebut katga eh perkembangan dari keris betuk dan sebagainya kan berasal dari jenis-jenis tombak makanya eh setiap peradaban di dunia ini biasanya ditemukan tombak entah di Asia juga Eropa atau Afrika karena jenis tombak ini senjata yang paling sederhana dan dalam perkembangannya terbentuklah berbagai macam variasi nanti kita sambung lagi membahas senjata yang lain atau membahas duhong ini di lain kesempatan jadi selamat siang jangan lupa like subscribe kita berteman terima kasih jangan lupa diikuti juga di blogger saya dan Instagram dan setiap bulannya saya berusaha untuk memberikan giveaway berupa cendera mata dan untuk video selanjutnya mungkin saya ada penelusuran jadi sekian dulu nantikan video saya selanjutnya selamat siang dan terima kasih selamat menikmati